Intro 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 Oke guys Halo Earth Welcome back with me and this Calon-calon Mudah-mudahan Viral Project And we are the Earth Intro 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 Oke guys Jadi Hari ini lebih tepatnya Gue mau langsung pamer ke kalian kalo Kalian mungkin sering liat ya Sepeda Minion itu berbasic Seperti ini nih Ini sepeda Itu sepeda Dan itu juga bahan sepeda Ya Kita disini tuh ibaratkan ngerjain sepeda tuh udah cukup Bisa dibilang Banyak Guys Yang nitip garapin sepeda disini Dan buat kalian juga yang mungkin pengen ngegarapin sepeda Monggo Contact kita lewat Instagram Eeeh Sharing-sharing dulu oke Spare partnya kalian boleh kirim langsung kesini Kita rakitin rangka Restorasi Perakitan Sampai unit itu jadi Oke gak ada masalah Jadi spare partnya kalian Cukup kirimin ke kita aja ya Berhubung kita juga disini kesulitan Dan untuk mencari spare part Jadi gue lebih seneng Kalo Kalian Yang kirim spare partnya Jadi Feel free to ask aja gitu ya Biayanya berapa untuk restorasi Dan tentunya guys Kita ada Instagram ya Kita ada tujuh Instagram disini Linknya semua Dan Subscribe itu gratis Seperti hari ini Kita akan launching Kita akan Kasih tau ke kalian Project apa yang selama ini Bisa dibilang gue umpet-umpetin Dari kalian Ini kita langsung liat Jadi gini guys Itu adalah sepeda Ini sepeda Ini sepeda Tapi Nih guys Yang kemarin kalo kalian tonton vlog gue sebelumnya Mungkin gue pernah nyeplos Gue akan bikin Sepeda Minion terkencang di dunia This is it guys Ini sepedanya Jadi kalo kalian mau liat Ini kalo Apa ya Ibaratkan keuntungan Kita disini Seperti mungkin Ada yang bilang Bengkel mobil Kenapa Ngebangun Sepeda gitu Nah sekarang gue jawab guys Disini sebenernya kalo Earth itu Tidak melulus soal mobil Tapi Apapun yang berbau otomotif Berbau seni Berbau namanya Kreasi Kita lakukan semua guys Dan ini hasilnya gitu Kita tuh gak mau Ibaratkan Ngebikin suatu konsep Sepeda yang bisa dibilang Oke Sepeda Minion Digotel pake rantai Kita crank Gearset Segala macem Mungkin sudah banyak Di luar sana yang lebih pro Dari kita disini Tapi dengan terobosan seperti ini Gue bisa ngeklaim guys Ini Minion pertama yang menggunakan mesin Ya jadi Kenapa gue masih bisa ngomong ini Minion Karena ini rangkanya 80% Punya Minion guys Jadi Yang biasanya di luar sana Mungkin kalian pernah lihat Mungkin apa ya Sepeda BMX guys Sepeda BMX Dikasih mesin itu Mungkin trennya keluar dari US Tapi Kalo misalkan kita sekarang Ngembanginnya juga BMX lagi Terus kita Mana gitu Ciri khas Indonesia nya Dimana yang sekarang Lagi hits banget tuh Soal Minion Dan Minion itu bukan karakter guys Gue kasih tau sekali lagi kalian Minion itu adalah Mini Indonesia Jadi Rangka sepeda yang bisa dibilang Dengan frame 20 Alias Mini ya Kecil Dan kita di negara Indonesia Dan itu Yang membuat gue jadi excited banget Sampai akhirnya gue ngebuild konsep ini Ya kita pake Minion aja rangkanya Walaupun sebenernya Gue kasih tau kalian Kesulitannya 1000% guys Karena kenapa Satu Rangka sepeda Minion ini sudah termakan umur Itu satu Kedua Ada beberapa Titik-titik Posisi yang Harus bener-bener Kalian perhatikan Bukan cuman sekarang Kalian itu Menggendongkan Seekor Bukan seekor guys Sebongkahan mesin Dinaikkan ke dalam rangka Tapi kalian itu harus bener-bener Mengetahui banget gitu guys ya Ini titik-titik vital nih sepeda tuh Kekuatannya dimana Kekurangannya dimana Sampai akhirnya Ya kita bener-bener build ini sepeda Ya oke Bicara soal sekarang Menjadi sepeda bermesin Alias sepeda motor Ya bener Sepeda motor Tapi kita tetep mau mempertahankan basic Minion Ya Jadi gue kasih tau spek-spek detailnya adalah Ini kalo bisa kalian lihat Ini era jadul juga guys Mesinnya Kenapa gue gak mau pake Honda Supra Supra Fit Supra X Karisma Itu sebenernya Konstruksinya sama guys Bisa Tapi gue tetep mau nonjolin Kesan klasik dan vintage nya Akhirnya sampe gue cari tuh Di gudang gue Akhirnya gue ketemu juga Sebongkah mesin C70 Alias Backjool guys Jadi Ini adalah Mesin Backjool Dimana Percepatannya hanya sampai 3 Dan kecepatan top stripnya juga mungkin Sekitar 60 Kalo kita korek-korek 80 Ya tapi dengan bodi seperti ini Kita masukin Minion Dan tentunya juga Konstruksi depan guys Kalian bisa lihat langsung Ini kenapa gue pake Tetep punya C70 Satu Gue seneng barang klasik Dan kalo kata gue Dengan konstruksi seperti ini Menjadi unique selling point sendiri gitu Selain rangkanya sudah begini bentuknya Ditambah kayak kakinya tuh klasik gitu guys Dan asiknya Untuk bermain pere itu Kalo kita ambil punya Backjool Itu ke depan Jadi ini posisinya gak di center tengah gitu guys Jadi di depan Kalo gue masukin punya Supra Alias ini akan mundur ke belakang Dan sampe akhirnya mentok ke kepala mesin guys Itu pertimbangan gue Kenapa gue tetep menggunakan C70 punya Ya Buat kalian juga mungkin Jangan dihina guys Karena ini masih prototipenya gue Gue masih uji coba Dan gue Akan bisa kasih tau ke kalian semua Untuk membuat sepeda seperti itu Biayanya berapa biayanya gitu guys Jadi sebenernya gini guys Kalian ngebangun sepeda yang head on head on Bisa sekitar 15 juta 20 juta Bahkan sampe ada yang ngebangun sepeda ratusan juta Tapi nanti gue bakal breakdown Jadi kalian bisa pertimbangan Kalian mau bikin Minion bermesin Atau dengan gear yang seperti biasa kita buat gitu Jadi ini sebenernya bukan Kita menarik orang populasi sepeda Minion untuk bermesin Enggak guys Justru kita mau mengembangkan Gimana desain Minion itu bisa digunakan Selain bukan untuk bersepeda Alias kita kawinkan dengan mesin gitu guys ya Kalau kalian mau lihat juga Ini ada beberapa titik-titik vital yang tadi gue sebutin Gue kasih tau ke kalian semua Ini adalah salah satu yang paling penting guys Karena rumah-rumahan ini itu Akan menyantol dengan mesin Jadi kekuatannya semua ada disini Jadi kalian tuh harus bener-bener perhatikan detil-detilnya Sampai dengan pengelasannya Sampai dengan konstruksi arm belakang pun kita rubah guys ini Yang tadinya sepeda Minion yang ibaratkan sempit Gue lebarin tentunya Kenapa lebar? Karena gue suka yang gemuk-gemuk Alias muntel-muntel asik gitu guys ya Dan kalau sepeka kaki gue menggunakan Ini romolnya punya backjool juga Ditambah dengan ring 14 ruji Dikasih ban 90 per 80 Jadi ini adalah ukuran ban road race guys Kenapa gue kasih ukuran ban road race? Karena bentuknya ban road race tuh lucu gitu menurut gue Jadi buletnya tuh bener-bener bulet Dan tentunya kalau kita saat berbelok atau nggak cornering itu enak Tapi gue nggak garansi ini mobil untuk lari Tapi untuk fashion Jadi selain itu gue pikirkan kembangnya nih Kembangnya tuh rada alus gitu kan Jadi kita tuh bisa melihat desain ini sepeda tuh kayak bener-bener utuh dan sleek banget gitu guys ya Dan tentunya kalau kabel-kabel mudah-mudahan nanti gue dan tim Earth bisa mengumpetkannya ke dalam sasisnya semua Jadi ini bener-bener sepeda tuh terlihat cuman rangka Minion yang ini dominan banget nih Gue nggak mau ngerubang-rubang rangka ini Kenapa? Karena ciri khasnya Minion tuh di rangka huruf J nya ini menurut gue gitu guys Ditambah lagi ya gue kasih aksen mesin-mesin tua dan barang-barang tua yang mudah-mudahan masih bisa terkawin dengan desain sepeda seperti ini Mudah-mudahan kalian suka guys boleh komen-komen di bawah Dan kalau misalkan kalian ada masukan untuk membuat ini sepeda lebih menarik lagi Kalian boleh komen kasih tau ke gue Bang ininya kayaknya asik begini nih bang Warnanya begini bang Seat force nya pake ini bang Handle nya pake model gimana Itu kalian boleh banget Makanya kalian aktif di komen dan tentunya untuk next-next kedepannya kalian juga wajib nyalakan lonceng guys Dan ajak temen sepeda kalian mudah-mudahan dengan adanya produk prototipe gue ini bisa mengangkat derajat anak-anak Minion guys ya Jadi misi gue disini bukan melulu soal mengajarkan dari sepeda yang olahraga menjadi mesin Enggak guys justru disini tujuan gue adalah mengangkat gimana caranya ini Minion bisa terkenal Bisa ibaratkan kalian juga pengguna Minion juga mengamati Oh iya ternyata Minion tuh bener-bener sepeda yang oke lah bisa digunakan untuk berbagai macam Dan long last banget gitu jadi gak mati tertutup usia gitu guys gitu Dan gue juga tau bahwa kalo ada rangka merek sepeda yang sekarang pun mencontek desain Phoenix Seperti ini guys jadi menurut gue ayo kita bareng-bareng guys kita ibaratkan berkarya terus Jadi gak stuck gak monoton dan tentunya kita harus inget juga guys ya Bukannya gak inget dengan barang-barang lama seperti ini Kalo bisa justru kita lebih apa ya melestarikan gitu ya Jadi kita lebih menghargai barang ketimbang kita harus apa-apa tuh yang baru Harus yang head-on harus yang ya itu tapi balik lagi kan ke selera kalian Dan kesiapan kalian untuk menebus barang tersebut Jadi kuncinya hari ini gue cuma membocorkan project gue Ini gue klaim ini pasti minion terkencang di dunia walaupun ini pake mesin Ya tapi kan seenggaknya kan ini minion guys jadi harap diwajarkan Dan mudah-mudahan kalian suka dengan vlog kita kali ini dan menjadi inspirasi juga buat kalian tonton Mungkin di luar sana setelah vlog kita keluar seperti ini Ada yang mau ikutan bikin ayo gak apa-apa bang kita sharing bareng Kalo perlu nanti kita riding bareng bang gitu Entah mau janjian di kota apa Ayo nanti kita janjian bareng-bareng kita riding bareng Pokoknya kita seru-seruan bareng disana ya Oke mungkin gue ingetin lagi ya gue ada 7 instagram guys Karena ada banyak project disini bengkel penuh Kalian lihat nih suasana disini Suasana di dalam Itu bengkel penuh banget Dan ini motor pun juga ada beberapa yang kita lagi garap abis-abisan ya Mudah-mudahan nanti ke depan bisa jauh lebih efektif dan Kalian tambah asik nonton kita-kita disini ya Jangan lupa subscribe juga Karena subscribe itu gratis guys ya Jadi kita sama-sama mendukung Dan yang belum kenal gue Salam kenal gue Alvin Earth Mudah-mudahan kalian bertah dengan channel Earth of the Concept ini Oke mungkin this is our topic And be the best on Earth guys See ya Sub indo by broth3rmax